Kecelakaan maut mobil mewah di tol dalam kota Jakarta menyimpan kejanggalan. Mobil mewah Porsche Cayman itu diketahui mengalami kecelakaan maut. Menyeruduk pantat truk kecelakaan terjadi di dekat eksit tol Kuningan 2 tol dalam kota Jakarta. Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Pengemudi mobil mewah Porsche Berinsial TP-31 meninggal dunia setelah mobil yang dia kemudian menabrak pantat truk di tol dalam kota jelang gerbang tol Kuningan. Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, mobil mewah ini langsung terselip dan ringsek di bagian kolong belakang truk. Permukaan atap mobil mewah berwarna metalik ini pun benar-benar hancur. Pengemudinya di dalam terjepit sampai akhirnya dilaporkan meninggal dunia. Mobil sport mewah ini sampai tersangkut dan ikut terseret beberapa ratus meter ketika truk ini sedang melaju. Menurut informasi yang disampaikan TMC Polda Metro, kecelakaan lalu lintas ini terjadi sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. TP, 31 tahun, warga Mampang, Jakarta, Meninggal dunia usai mobil mewah bermerek Porsche dengan nomor polisi B2031 PBV menabrak bagian belakang truk besi bernomor polisi B8124 Acu. Tulis akun Instagram TMC Polda Metro. Terdapat kejanggalan pada pemilik mobil Porsche Cayman yang tabrak pantat truk di tol dalam kota. Nama pemilik mobil Porsche Cayman itu menjadi misteri. Sedangkan pengemudi Porsche Cayman meninggal dunia setelah menabrak pantat truk. Porsche Cayman yang kecelakaan di tol dalam kota bernomor polisi B2031 PBV. Dilihat tribun newsbogor.com dari web samsat Jakarta. Ada kejanggalan pada data mobil Porsche Cayman tersebut. Pada data nama pemilik dan alamatnya disamarkan menggunakan huruf X hanya tertera mereka Porsche Cayman 2.9 Ad. Warna abu-abu metalik dengan bahan bakar bensi 2.893 cm³. Nilai jual mobil Porsche ini seharga 890 juta rupiah. Sedangkan statusnya tertera Nopole sudah dijual. Pemilik mobil Porsche yang tabrak pantat truk di Jakarta. Pengemudinya masih berstatus mahasiswa. Samsat Jakarta. Tahun pembuatan mobil Porsche yang kecelakaan ini adalah 2011. Masa berlaku STNK tanggal 10 April tahun 2028 sedangkan jatuh tempo pajak tanggal 10 April tahun 2024. Namun tak tertulis denda yang diberlakukan.